Di Manado, Sulawesi Utara, Saudara, seorang mahasiswa Politeknik Negeri Manado diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Korban juga diduga dicekoki minuman beralkohol oleh pelaku. Mahasiswa berinisial RTR kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Manado karena mengalami luka memar dan luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Rekaman video korban saat diduga dicekoki minuman beralkohol oleh seniornya di sebuah kamar kos, ini viral di media sosial. Polisi kini tengah memeriksa tiga saksi. Ini agak kabal, jadi dia yang bersama-sama ini korban, kemudian diajak minum, sementara ini yang korban ini tidak biasa minum, seperti itu. Untuk saat ini kami melanjutkan dengan pemeriksaan beberapa orang saksi-saksi, sementara tetap dilakukan penyelidikan.